Bagus Saji Wojilip 14. Sehabis makan Ki Bangak dan Nyai Bangak tidak mimbulahkan Jakah Salman dan Mumun meninggalkan mereka. Mereka masih ingin bercakap-cakap dengan santai untuk menyatakan kebahagiaan mereka dengan perjodohan anak mereka itu. Ki Bangak menceritakan dengan bangga dan menurut pandangan Jakah Salman, agak sombong, tentang pengalamannya sebagai jagoan sejak dia muda sampai akhirnya menetap di lembah sungai Cimanukmi mimpin gerombolannya yang sekarang ini. Dengan panjang lebar Ki Bangak mimamarkan kehebatannya sebagai jagoan dan dia bicara seolah tanpa henti. Tau-tau malam telah merayap sampai larut. Setelah hampir tengah malam, Muntari tidak tahan lagi. Bapak, ceritanya dilanjutkan besok saja. Akang Maman hendak bicara berdua denganku setelah berkata demikian kepada ayahnya, Muntari menarik tangan Jakah Salman dan berkata, Mari, Kang Maman mereka berdua lalu pergi meninggalkan ruangan itu, diikuti Gelak Tawaki Bangak dan istrinya. Muntari menggandeng tangan Jakah Salman Mi masuki kamarnya. Setelah Mi masuki kamar, Jakah Salman menutupkan daun pintu dan daun jendela dan Mi lihat hal ini, Muntari tersenyum lebar dengan wajah berseri dan kedua PIP berubah kemerahan. Lampu dalam kamar itu oleh pelayan diselubungi kertas merah sehingga kamar itu tampak kemerahan dan romantis. Dengan jantung berdebar dan kedua tangan gemetar, Muntari duduk di tepi pembaringan. Jantungnya makin berdebar kuat ketika Jakah Salman, tanpa malu-malu, duduk di sampingnya. Mumun, ya, Kang Muntari Mi motong kata-kata Jakah Salman. Sebelumnya, aku minta maaf kepadamu kalau aku akan Mi buatmu kecewa dan terkejut. Terus terang saja, Mumun, mustahil kalau kita harus menjadi suami istri karena, eh ha ha, ada apa ini? Kang Mumun Mi motong dan kedua matanya Mi mandang penuh selidik, alisnya berkerut. Jakah Salman atau Neneng Salmah Mi megang kedua pergelangan tangan gadis itu dan Mi bawa tangan itu ke dadanya. Karena ini, karena aku juga seorang wanita, wajah hitam manis itu tampak pucat, metu itu terbelalak dan seolah kedua tangannya menyentuh bara api, Muntari menarik kedua tangannya dari dada orang yang Mi buatnya tergila-gila itu. Kumaah, kau, kau, kenapa engkau tidak Mi beritahu sebelumnya maaf, Mumun, aku sedang menyamar, maka aku hendak menyembunyikan penyamaranku. Sekarang pun aku hanya Mi buka penyamaranku kepadamu seorang, aku tidak ingin orang lain mengetahuinya, sepasang metu Mumun bersinar seperti bara api, kemarahannya Mi muncak. Jahanam kau! Engkau menipuku, Mi mempermainkan dan Mi mempermalukan aku. Semua orang sudah mendengar bahwa aku akan menikah denganmu, tidak taunya engkau seorang wanita. Keparat! Engkau Mi membuat aku menjaibahan ajakan dan tertawaan. Semua orang suaranya berubah isak dan Muntari menangis, akan tetapi dengan air metu bercucuran ia mengamuk mengirim tamparan keras ke arah muka Jakah Salman. Pemuda itu sudah siap menjaga diri, maka dia cepat mengelak. Sampai tiga kali Muntari menyerang, akan tetapi semua serangannya dapat dielakkan oleh Jakah Salman. Akhirnya sambil menangis Muntari lari, Mi buka pintu dan Mi lompat keluar. Mumun Jakah Salman Mi manggil, akan tetapi gadis itu berlari terus sambil menangis. Jakah Salman terpaksa menanti. Dalam kamar itu, termenung dan menduga-duga apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Muntari berlari ke kamar orang tuanya dan menggedor pintu kamar yang sudah tertutup itu. Kibangak dan istrinya yang belum tidur dan sedang Mi membicarakan rencana pernikahan anak mereka, terkejut mendengar pintu digedor dan isak tangis Muntari. Keduanya Mi buka pintu dan Muntari segera merangkul ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Akeh, apa yang terjadi, anakku Nyai Bangak merangkul anaknya. Ada apakah, Mumun akan tetapi Mumun yang menangis sesengguhkan itu tidak dapat menjawab. Ki Bangak menjadi tidak sabar. Mumun diami bentak. Hayo ceritakan mengapa engkau menangis Muntari menahan tagisnya lalu menjawab dengan suara masih terputus-putus disela tangis bapak, ibu, dia, dia itu wanita, yang menyamar pria, hu 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 hu, suami istri itu terbelalak, terheran-heran, akan tetapi Ki Bangak segera dapat mengetahui apa yang dimaksudkan putrinya. Di mana dia sekarang bentaknya. Di dalam kamarku, Mumun menjawab sambil mengusap air metu dari kedua pipinya. Keparat, biarku hajar diak Ki Bangak lalu berlari keluar, diikuti Muntari dan ibunya. Karena daun pintu kamar Muntari sudah terbuka, Ki Bangak lalu melompat ke dela M dan diami lihat Jakah Salman duduk di atas kursi dengan sikap tenang. Akan tetapi ketika melihat tayah Muntari itu melompat masuk dengan mata melotot dan muka bengis menyeramkan Jakah Salman segera bangkit berdiri. Keparat, engkau menipu PU triku Ki Bangak mim bentak marah. Maafkan aku, pamen. Aku tidak menipu, akan tetapi putrimu yang salah mengenal orang dan ia memaksaku dan mim bawa ku ke sini, jawab Jakah Salman dengan lembut. Hi MMM Ki Bangak menerjang ke depan. Jakah Salman bergerak hendak mengelak kalau-kalau diserang. Akan tetapi secepat kilat tangan kiri Ki Bangak menyambar dengan tamparan kuat sekali ke arah kepala Jakah Salman. Pemuda itu mengelak ke samping, akan tetapi tanpa diduga-duga, tangan kiri Ki Bangak sudah mencengkeram ke arah bajunya. Wuut, bereat baju di bagian dada Jakah Salman terkoyak dan tampaklah jelas tanda kewanitaannya pada dadanya. Jakah Salman atau Neneng Salmah cepat menutupkan bagian baju yang koyak itu ke dadanya. Ku bunuh kau, keparat muntari mim bentak dan ia sudah mencabut kerisnya dan menerjang ke arah Neneng Salmah, menusukan kerisnya ke arah perut. Neneng Salmah cepat mengelak dan gerakan ini mim buat tangannya terpaksa melepaskan baju yang robek itu sehingga terbuka lagi menelanjangi dadanya. Serangan pertama yang luput itu mim buat muntari semakin marah dan ia sudah melompat ke depan hendak menyerang lagi. Akan tetapi tiba-tiba lengan kirinya dipegang oleh Ki Bangak yang menarik tangan itu dengan kuat sehingga tubuh muntari tertarik ke belakang dan terhuyung sampai ke pintu kamar itu. Bapak muntari berseru menegur ayahnya dengan heran. Kiranya Ki Bangak tiba-tiba tertarik kepada Neneng Salmah setelah melihat tanda kewanitaan gadis itu. Jangan bunuh ibu tirimu, memun kata Ki Bangak sambil menyeringai dan mimi lintir kumisnya yang tebal. Ibu tirimu tari bertanya heran sambil minatap wajah ayahnya dengan metu, terbelalak. Ya, ibu tirimu karena ia akan menjat iselirku Ki Bangak milangkah maju menghampiri Neneng Salmah. Tidak kah? Aku tidak sudi menjat iselirmu kata Neneng Salmah, kini menggunakan suaranya sendiri, suara wanita yang merdu. Hahaha, siapa berani menolak kehendak Ki Bangak? Manis, menyerahlah saja dengan sukarlah dan engkau akan hidup senang di sini sebagai selirku. Itu lebih baik daripada kalau aku mimaksamu dengan kekerasan, bukan? Nah, katakan siapa namamu yang sesungguhnya, manis diami langkah maju lagi dan Neneng Salmah mundur menghindar sampai belakang pahanya tertahan pembaringan sehingga ia tidak dapat mundur laki. Pada saat kedua lengan Ki Bangak yang panjang dan besar berotot dan berbulu itu menjulur dan kedua tangannya hendak menangkap dan merangkul Neneng Salmah, tiba-tiba terdengar jerit muntari dan yaib Bangak. Ki Bangak terkejut, apalagi ketika melihat wajah Neneng Salmah berseri dan gadis itu sambil menutupkan bajunya yang terkoyak berseru girang, akang jatmika Ki Bangak kecepat mimbalikan tubuhnya dan diami lihat betapa muntari sudah di pelikung tangannya ke belakang tubuh oleh seorang pemuda dan keris milik gadisnya itu kini berada. Di tangan pemuda itu yang menodongkan keris ke leher muntari. Nye Bangak bertimi mandang terbelalak ketakutan. Ki Bangak, biarkan gadis itu pergi atau terpaksa aku akan mim bunuh puterimu lebih dulu bentak jatmika dengan suara menganca em. Jangan! Ah, jangan bunuh anakku Nyai Bangak menjerit Ki Bangak marah bukan main. Belum pernah ada orang berani mengancamnya seperti ini. Juga dia merasa penasaran bagaimana pemuda asing ini berani dan dapat memasuki rumahnya seperti ini, padahal perkampungan dan terutama rumahnya itu terjaga rapat oleh anak buahnya. Anak setan dia meimaki. Engka sudah bosan hidup Ki Bangak lalu menyerang jatmika dengan pukulan jarak jauh. Kedua tangan yang besar itu terbuka dan mendorong ke arah jatmika. Angin pukulan yang kuat menyambar ke arah jatmika. Pemuda itu cepat menyambut dengan dorongan tangan kirinya tanpa mimindahkan keris itu dari leher muntari. Wuut, des dua tenaga sakti bertemu di udara dan akibatnya, tubuh Ki Bangak yang tinggi besar itu terjengkang dan terbanting ke atas lantai. Ki Bangak terngah-engah, dadanya terasa sesak. Neneng cepat kesini kata jatmika. Neneng Salman cepat berlari mendekati sambil mi megangi baju yang koyak agar menutupi dadanya. Jatmika mi mandang ke arah Ki Bangak yang masih belum dapat berdiri, hanya duduk sambil mi nekan dadanya. Kami pergi dan anakmu harus mengantar kami sampai keluar dari perkampungan ini. Kalau engkau mengerahkan anak buahmu menghalangi, akan ku bunuh lebih dulu anakmu ini setelah mengeluarkan ancaman itu. Jatmika yang kini mi nelikung lengan kanan muntari ke belakang tubuh, mendorong gadis itu keluar dari kamar. Neneng Salman berjalan di samping. Muntari sehingga gadis itu berada di tengah, di antara mereka. Jangan bunuh anak kakak Unyai Bangak kembali berseru sambil mi ngikuti Jatmika dan Neneng Salman. Ia tidak akan kami ganggu asalkan kami juga tidak diganggu dan dihalangi kepergian kami kata Jatmika. Dan sambil terus menodongkan keris ke leher muntari, Jatmika menggiring muntari keluar dari rumah, diikuti oleh Neneng Salman. Setibanya di beranda depan, belasan orang berlompatan dan menghadang di depan, dengan senjata tajam di tangan dan tampaknya mereka hendak mengeroyok. Akan tetapi meragumi liat muntari di todong keris. Jangan ganggu mereka. Jangan keroyok. Mundur kalian semua, beri jalan kepada mereka. Semua mundurnya ebangak menjerit-jerit dan semua orang yang tadinya menghalang itu terpaksa mundur dan mi memberi jalan kepada Jatmika dan Neneng Salman. Jatmika mi bawa muntari ke tepi sungai dan mereka bertiga lalu mi masuki sebuah perahu milik gerombolan itu. Kepada para anak buah gerombolan yang mengikuti mereka dari jarak agak jauh dan kini berdiri di tepi sungai, Jatmika berseru. Kami akan membebaskan gadis ini kalau ternyata kalian tidak mengejar kami. Kalau kalian mengejar, kami tidak akan membebaskannya lalu dia berkata kepada Neneng Salmah. Neneng, pegang keris ini dan kalau ia me lawan, tusuk dan bunuh saja. Aku akan mengemudikan perahu. Neneng Salmah menerima keris itu dan sambil duduk di belakang muntari, ia menodongkan kerisnya di lambung kanan gadis itu. Jatmika segera melepas tali pengikat perahu dan menggerakkan dayung dia insinyur untuk mengemudikan perahu ke tengah sungai. Dia mendengar suara perahu kibangak yang mi maki anak buahnya dan mi bentak mereka agar tidak mi lakukan pengejaran. Ketika perahu meluncur di tengah sungai, Jatmika mi mandang ke sekeliling dan mendengarkan kalau-kalau ada yang melakukan pengejaran. Akan tetapi suasana sunyi saja cuaca remang-remang diterangi bulan 3 perempat. Neneng Salmah merasa kasihan juga kepada muntari yang sejak tadi diam saja dan tampak gadis yang lincah dan galak itu kini seperti orang gelisah. Mumun, ku harap sungguh bahwa pengalaman ini dapat menjati pelajaran yang baik untukmu. Ketahuilah, bahwa caramu Mimak KSA seorang pemuda menjatuhi suamimu, bukanlah care yang baik dan benar dan akhirnya hanya akan menyusahkan dirimu sendiri. Perjodohan tidak boleh dipaksakan, harus didorong keinginan kedua pihak yang saling mencinta. Cinta sepihak, apalagi kalau pihak lain di Pak KSA, akan mendatangkan kegagalan dan kekecewaan. Bayangkan saja andai kata ada seorang pria Mimak Samu menjadi istrinya, padahal engkau tidak cinta kepadanya, apakah engkau akan dapat menjadi istrinya yang baik? Engkau tentu diam-diam akan Mimbencinya walaupun secara berterang engkau tidak berani. Nah, demikian pula kalau engkau Mimaksa seorang pria menjadi suamimu. Dia pasti diam-diam Mimbencimu dan hidupmu akan sengsara. Pilihlah seorang pria yang mencintamu dan juga kau cinta untuk menjadi suamimu. Mumun, mendengar nasihat meneng salmah yang diucapkan dengan nada bersungguh-sungguh, keluar dari hati yang menaruh ibad, muntari menangis. Jat Mika berkata, nah, engkau sekarang boleh pergi, muntari. Loncatlah keluar dari perahu akang Jat Mika neneng salmah berseru. Pinggirkan dulu perahunya agar Mumun dapat mendarat. Hi em em, ia pernah Mimaka Esa aku tercebur di sungai ini. Kalau sekarang aku minta ia untuk meloncat dengan sukarela, hal itu masih baik sekali untuknya. Nah, loncatlah keluar kata pula Jat Mika yang masih merasa mendongkol atas sikap muntari siang tadi. Aku memang bersalah. Selamat jalan dan maafkan aku kata muntari dan ia pun mi loncat ke dalam air. Loncatannya indah dan ketika tubuhnya tiba di air, ia masuk dengan kedua tangan lebih dulu tanpa mengeluarkan suara. Engkau keterlaluan, keng celan neneng salmah. Ia bisa mati tenggelam gadis ini mencari-cari dengan matanya, mencoba menembus cuaca yang remang-remang itu karena ia tidak melihat tubuh muntari muncul lagi setelah gadis itu terjun ke air. Ah, neneng. Apakah engkau tidak mi liat keri ya mi lompat ke dalam air? Begitu lincah seperti ikan. Tidak, neneng. Ia tidak mungkin tenggelam atau hanyut. Gadis itu putri kepala bajak sungai, inat? Tentu saja ia mahir bermain dalam air, aku, aku kasihan kepadanya, keng jatmika, jatmika tertawa. Itu adalah karena engkau memang mi miliki budi luhur, neneng. Aku teringat akan wajangan mendiang eyang tejo langit. Beliau mengatakan bahwa hanya orang yang mi miliki kasih sayang murni terhadap sesamanya, dia yang akan dapat merasakan kebahagiaan dalam em kehidupan ini. Aku merasa yakin bahwa engkau adalah seorang yang telah membiarkan hatimu dihuni oleh kasih murni. Yang dimaksudkan itu, ah, engkau bicara tentang kasih sayang murni, akang jatmika. Kalau ada yang murni, tentu ada yang tidak murni atau palsu, begitukah? Lalu apa perbedaan antara kasih murni dan kasih palsu? Tentu saja ada kasih yang tidak murni, neneng. Sebagian besar kasih yang didengung-dengungkan oleh kita manusia dalam kehidupan di dunia ini, adalah kasih sayang yang tidak murni itu kasih sayang nafsu belaka, kasih sayang jual-beli, kasih sayang yang mengharapkan balas jasa atau imbalan, kasih sayang berpamerih demi keuntungan atau kesenangan diri sendiri. Kasih sayang palsu buatan nafsu ini hanya merupakan kebalikan saja dari benci, dan timbul tenggelam silih berganti dengan benci. Mengasihi, akan tetapi minta imbalan ini dan itu dan biasanya imbalan yang dituntut lebih besar dan lebih banyak daripada kasih yang diberikan, dan kalau imbalan itu tidak didapatkan, maka kasih palsu itu berubah menjadi benci. Wah, aku jadi ngeri mendengarnya, kan? Bukankah banyak cinta kasih murni di dunia ini? Misalnya cinta kasih antara suami istri, antara saudara kandung, antara anak dan orang tua, antara dua orang sahabat, mungkin saja ada, akan tetapi berapa gelintir orang yang memiliki cinta kasih murni seperti itu. Biasanya, cinta kasih kita ditujukan kepada diri sendiri, mencinta orang lain hanya menjatih sarana untuk menyenangkan diri sendiri, berpamerih untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Kita dapat melakukan penyelidikan kepada diri sendiri, apakah cinta kita itu murni ataukah tidak. Cinta murni tak pernah padam, dan tidak mungkin berubah menjadi benci. Andai kata suami atau istri yang kita cinta itu tidak memenuhi keinginan kita, tidak menyenangkan bahkan merugikan, melanggar ketentuan yang kita inginkan, tidak membalas cinta kita dan sebagainya, apakah kita akan tetap mencintanya? Ataukah cinta kita itu berubah menjadi benci? Andai kata anak atau orang tua kita tidak menyenangkan hati kita, mengecewakan, mencemarkan nama baik dan berbagai tindakan lain yang tidak kita inginkan sehingga menyusahkan kita, apakah cinta kita masih tetap, ataukah terganti benci? Kalau seorang sahabat yang sudah ratusan kali melakukan kebaikan, lalu pada suatu saat, melakukan satu saja perbuatan yang merugikan, menyusahkan dan tidak menyenangkan hati kita, apakah cinta kita kepadanya masih tetap, ataukah berubah menjadi benci? Cinta yang berubah menjadi benci bukanlah cinta murni, melainkan cinta nafsu, yang dicinta pada hakikatnya adalah diri sendiri Tentu saja ada orang-orang bijaksana yang hatinya sudah dihuni cinta kasih murni dan orang seperti itu yang dapat disebut orang bahagia Seorang manusia yang mengasihi sesamanya tanpa pandang bulu, ikut berduka dan selalu siap menolong melihat orang lain minderita, dan ikut gelembira melihat orang lain bergembira Aduh, kalau begitu cinta kita manusia ini selalu dikotori oleh nafsu Lalu bagaimana caranya belajar agar kita dapat memiliki kasih sayang yang murni manusia hidup di dunia bergelimang dosa, neneng? Akan tetapi ada agama yang mengajarkan bagaimana agar kita dapat hidup secara baik dan benar Semua agama menuntun kita ke arah kebenaran dan kebajikan asal kita benar-benar mematuhi ajarannya Tentu saja sebaik-baiknya manusia masih ada cacacelanya Yang maha baik, maha benar, dan maha kasih itu hanyalah gusti Allah Kasih suci murni hanyalah gusti Allah yang maha kasih, tanpa pamrih dan berkahnya melimpah ruah kepada semua makhluk ciptaannya Sinar matahari itu menghidupkan dan dinikmati siapa saja dan apa saja Pendeta maupun penjahat, si kaya maupun si miskin, si pintar maupun si bodoh, menikmati sinar matahari yang sama Bunga mawar yang semerbak, dicium oleh raja maupun pengemis, oleh pendeta maupun penjahat, tetap harum Itulah kasih sejati, kasih murni, kasih lahi akan tetapi akan jatmika Mungkinkah bagi manusia untuk memiliki kasih seperti itu? Bagaimana mempelajarinya kasih bukan ilmu yang dapat dipelajari, bukan hazil akal pikiran Melainkan rasa perasaan dari hati yang paling dalam Yang dapat dipelajari dan dilatih hanya kasih nafsu tadi Kaya, untuk memilikinya juga tidak mungkin dilakukan manusia Kasih suci murni merupakan anugerah gusti Allah, karena hanya dia saja yang mampu memberi Manusia hanya dapat menerima dengan kepasrahan, pasrah menyerah kepada gusti Allah dengan sepenuh jiwa Dengan sabar tawakal dan ikhlas, siap menerima apa saja yang ditentukan gusti Allah dengan puji syukur dan terima kasih Baik yang kita terima itu menyenangkan maupun menyusahkan tapi mungkinkah itu bagi manusia untuk menerimanya mengapa tidak? Bagi gusti Allah, tidak ada hal yang tidak mungkin Kalau gusti Allah mengizinkan, menganugerahi kita dengan rohulahi, roh kudus yang bersemayam dalam hati sanubari kita Maka dengan sendirinya kasih murni sejati itu akan berada dalam hati kita Tandanya kalau kasih itu ada bagaimana kaya tandanya? Tidak ada lagi pamrih untuk si aku Adanya hanya rasa belas kasihan melihat orang lain menderita Mim bela keadilan, sabar, tidak iri, tidak mendendam, rendah hati dan condong mim bahagiakan orang lain Semua perasaan sebagai buah dari pohon kasih ini timbul dari dalam Dengan sendirinya, tanpa pamrih untuk si aku Digerakan oleh kasih ulahi Semoga gusti Allah menganugerahi kita dengan kasih seperti itu Kenjadnika, kita hanya manusia biasa, neneng Kita hanya dapat berdoa dan mohon bimbingannya Menyerahkan jiwa raga kita ke dalam kekuasaannya Semoga Tuhan dapat mengampuni semua kelemihon dan dosa kita Dan menyalakan api kasih itu dalam hati kita Amin 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 kata neneng salmah dan hatinya menjatih semakin kagum kepada pemuda itu Ia melihat betapa jatni kami miliki kebijaksanaan Mengingatkan ia akan Lindu aji yang pernah dicintanya dan sampai sekarang masih dicintanya walaupun kini sebagai kakak angkatnya Beberapa hari kemudian mereka tiba di dermayu Mereka mendarat dan neneng salmah mim beli pengganti bajunya yang robek Perahu rampasan itu mereka berikan kepada seorang kakek nelayan yang miskin dan belum mempunyai perahu Tentu saja kakek nelayan itu merasa berbahagia sekali dan berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada Jatnika dan Jaka Salman Melihat wajah kakek yang berseri-seri, mulutnya yang tersenyum lebar sehingga tampak mulutnya yang ngompong Dan melihat betapa kedua metu, tua itu basah dan dua tetes air metu menggantung di bulu metu Jatnika dan Jaka Salman merasa terharu sekali Diam-diam mereka merasakan suatu kebahagiaan yang mendalam dan semakin yakirlah hati nurani mirka Bahwa perbuatan apapun berdasarkan kasih mendatangkan kebahagiaan besar dalam hati Kita tinggalkan dulu Jatnika dan neneng salmah yang menyamar sebagai Jaka Salman dan kita ikuti perjalanan Lindu Aji dan Sulastri Dapat dibayangkan betapa bahagia rasa hati Lindu Aji dan Sulastri Dua orang ini sejak pertemuan pertama dahulu telah saling jatuh cinta Walaupun keduanya tidak pernah saling menyatakan cinta Namun dari pandang mata, suara dan sikap mereka, keduanya merasa betapa mereka saling mencinta Kemudian hubungan kasih itu berubah karena Sulastri mengalami kecelakaan sehingga ia kehilangan ingatan Lupa kepada Lindu Aji dan mengira bahwa ia mencinta Jatnika Sungguhpun cintanya kepada Jatnika itu cinta seorang adik seperguruan terhadap kakaknya Kemudian setelah Sulastri sembuh, pulih laki ingatannya dan ia teringat akan cintanya kepada Lindu Aji Ia menyangka bahwa Lindu Aji mencinta Neneng Salmah yang terang-terangan mengaku bahwa ia mencinta pemuda itu Di lain pihak, Lindu Aji juga mengira bahwa Sulastri kini mencinta Jatnika Keduanya saling mengalah, saling berkorban Sulastri merelakan Lindu Aji berjodoh dengan Neneng Salmah dan sebaliknya Lindu Aji juga merelakan Sulastri berjodoh dengan Jatnika Keduanya hanya ingin melihat orang yang dicinta itu hidup berbahagia dan rela menanggung pedih hati karena harus berpisah dari orang yang dicinta Akan tetapi sekarang mereka saling bertemu kembali Bukan hanya bertemu orangnya, melainkan juga bertemu dan bertaut kembali perasaan hati mereka Mereka merasa berbahagia karena ternyata keduanya tidak mau berjodoh dengan orang lain Keduanya tidak mencinta orang lain Dengan hati penuh kebahagiaan, Lindu Aji dan Sulastri ini lakukan perjalanan bersama menuju ke Gampingan Kampung Halamen Lindu Aji di Pegunungan Kidul untuk menghadap Nyi Warsiem, ibu kandung Lindu Aji Nyi Warsiem yang telah menjadi janda itu tinggal bersama seorang janda lain bernama Nyi Juminten yang mondok di rumah itu bersama dua orang anaknya Yaitu seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun bernama Priyadi, dan seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Wulandari Biarpun Nyi Warsiem sudah berusia 40 tahun dan Nyi Juminten berusia 33 tahun, namun kedua orang janda ini masih tampak cantik Ayu manis merah hati sehingga banyak sudah pria dari dusun Gampingan dan dusun-dusun lain di sekitarnya, mengajukan pinangan Namun dengan halus dua orang janda itu menolak semua pinangan Mereka sudah merasa hidup tenang dan tenteram di rumah itu sebagai janda Setiap hari berjualan di warung makan dan cukup sibuk karena warung itu laris Dan dua orang anak dari Nyi Juminten itu, Priyadi dan Wulandari, juga merupakan anak-anak yang baik dan penurut sehingga dua orang anak ini Menjadi hiburan, bukan saja bagi ibu kandung mereka, akan tetapi juga bagi Nyi Warsiem yang menganggap mereka berdua seperti keponakan sendiri Pada suatu siang, ketika warung Nyi Warsiem menjadi sepi setelah semua orang yang makan siang di situ sudah meninggalkan warung, Nyi Warsiem dan Nyi Juminten duduk santai di atas bangku warung Mereka istirahat setelah tadi lelah melafani banyak langganan yang makan siang di situ Priyadi dan Wulandari bermain di luar warung bersama anak-anak dusun dampingan itu Terdengar bunyi derap kaki beberapa ekor kuda mendatangi ke arah warung itu dan berhenti tak jauh dari warung Dua orang janda itu tidak memperhatikan dan masih duduk sambil membungkus botok yang akan segera dikukus Botok yang dibuat dari parutan kelapa, biji kemlanding, ikan teri dan bumbu-bumbu itu amat disuka oleh para langganan Dibungkus daun pisang Priyadi berlari masuk bu, ibu ada orang mencari ibu kata anak itu kepada ibunya, Nyi Juminten Eh, siapa yang mencari aku tanya Nyi Juminten tanpa menghentikan pekerjaannya Mimbungkus botoklah mengira tentu seorang di antara tetangga yang mencarinya Selama tiga tahun Lep Ihte inggal di rumah Nyi Warsye M yang sudah menganggap ia seperti adik sendiri Nyi Juminten hidup tenang dan cukup bahagia Kedua anaknya sehat-sehat, ia dapat membantu Nyi Warsye M di warung dan pergaulannya Dengan para tetangga di dusun gampingan itu pun akrab Maka, ia tidak heran mendengar laporan anaknya bahwa ada yang mencarinya Entah siapa, ibu Dia datang naik kuda bersama dua orang lain dan melihat pakaiannya Dia seorang priayi kata pula Priyadi yang agaknya bangga kepada teman-temannya bahwa ibunya dicari seorang priayi Nyi Juminten terbelalaka heran Juga Nyi Warsye M menghentikan kesibukan tangannya dan memandang anak itu Priayi tanya Nyi Warsye M Bagaimana engkau tahu bahwa dia mencari ibumu, Priyadi Budhe, Ua Orang itu menanyakan rumah Juminten Bukankah di sini hanya ada ibuku yang bernama Juminten kata Priyadi Pada saat itu, tiga orang laki-laki muncul di pintu warung Kulonuun, permisi kata laki-laki yang berada di depan Nyi Warsye M dan Nyi Juminten bangkit berdiri dan memandang ke arah tiga orang itu Yang berkulonuun dan berada di depan tadi adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun Bertubuh jangkung kurus, berkumis tipis dan wajahnya cukup tampan dengan mata bersinar tajam Pakainya jelas menunjukkan bahwa dia seorang priayi, bangsawan, yang kaya Di belakangnya berjalan dua orang laki-laki yang tinggi besar dan wajah mereka seraem dan galak Usia mereka kurang lebih 40 tahun dan melihat pakaian mereka yang tidak seindah Pakaian laki-laki pertama, sikap mereka, dan golok mereka yang tergantung di pinggang Mudah diduga bahwa mereka tentulah pembantu atau pengawal priap pertama Monggo kata Nyi Warsye M Silakan duduk, denmas Apakah Handika bertiga hendak makan sambutan seperti ini sudah biasa ia ucapkan pada para katamu yang hendak jajan di warungnya Akan tetapi priayi itu tidak menjawab Dia mi mandang kepadanya Juminten, lalu wajahnya menjadi berseri dan dia berseru girang Juminten Ah, akhirnya aku dapat juga menemukanmu Sudah tiga tahun lebih aku merindukanmu, mencarimu tanpa hasil Kiranya engkau berada di sini Walah-walah, engkau semakin denok saja, Juminten Lihat, kedua Pipimu merah seperti kembang mawar, tubuhmu montok segar Tentu engkau senang tinggal di sini Akan tetapi sayang, engkau tetap miskin Muka Juminten Akan tetapi sinar matanya mi bayangkan ketakutan Kedua tangan yang masih mi megang bungkusan botok yang belum ditusuk lidi itu menggigil sehingga bungkusan itu terlepas dan isinya berserakan di lantai Melihat sikap Juminten, Juminten mendekati seolah melindunginya dan matanya ditujukan kepada laki-laki berpakaian mewah itu Oh, Raden Kuncoro Silakan duduk, den Paduka hendak dahar, makan, nasi apa biarpun Nyi Juminten mi maka esa agar suaranya terdengar ramah dan tenang Namun tetap saja Nyi Warsiem dapat mendengar betapa suara adik angkatnya itu tidak seperti biasa Agak gemetar Dan ia pun teringat akan ceritanya Juminten bahwa wanita dan dua orang anaknya itu menjatih janda karena suaminya yang prajurit Mataram gugur dalam perang Setengah tahun kemudian ia terpaksa melarikan diri dari kota raja karena hendak diambil menjadi selir oleh seorang pria Ii bernama Raden Kuncoro Kiranya ini laki-laki itu Pantas Nyi Juminten menjadi begitu gugup dan ketakutan Pria itu tertawa ketika mendengar ucapan Nyi Juminten Hendak makan apa? Haha, Juminten, Juminten Benarkah engkau tidak tahu? Kalau disuruh pilih di antara semua makanan di dunia ini, aku memilih makan Engkau pria itu tertawa lagi setelah mengeluarkan ucapan menggoda itu Wajah Nyi Juminten menjadi semakin merah Ah, Raden, jangan begitu tegurnya sambil menundukkan mukanya, ketakutan Hahaha, aku hanya men-main, Minten Oya, engkau menjual nasi apa saja di sini? Nasi pecel, nasi sambal tumpang, sambal goreng, goreng ayam Beri kami tiga nasi pecel dan keluarkan goreng ayam dan semua lauk yang ada Minumnya kopi baik, warsiem Juminten warsiem Raden, katanya Juminten i dan bersama Nyi iya lalu mim persiapkan pesanan makanan itu Nyi selalu menundukkan muka dengan gelisah Nyi berbisik kepadanya Itukah yang dulu hendak menjatikan engkau selirnya Juminten berbisik kembali Betul, Mbak Kayu, tolong engkau saja yang menghidangkan Baik, katanya Nyi warsiem, maklum bahwa Nyi Juminten tentu segan dan takut mendekati pria itu Akan tetapi ketika pesanan itu sudah tersedia dan Nyi warsiem mengeluarkan hidangan itu ke meja mirka Pria itu mengerutkan alisnya dan berkata Ah, tidak, aku tidak mau kalau bukan Juminten yang menghidangkan makanan ini Bawa kembali ke sana dan suruh Juminten yang mengantarkan ke sini Melihat dua orang tinggi besar itu melotot kepadanya Nyi warsiem terpaksa mim bawa kembali baki terisi makanan dan minuman itu ke dalam warung Bagaimana ini, Jum? Dia menghendaki engkau yang melayani, bisik warsiem Juminten menundukkan mukanya dan menggeleng kepala Keadaan menjadi menegangkan Dua orang wanita itu selain tegang juga mulai merasa gelisah karena agaknya Raden Kuncoro itu hendak memaksakan kehendaknya dan tidak bermaksud baik dengan kedatangannya di warung itu Dalayan suasana yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengar suara priyadi dan wulan dari bersorak gembira Bu D.H.E. Ibu. Kakang Aji pulang Hore. Kakang Aji pulang Dua orang janda itu merasa begitu lega dan pelong hati mereka sehingga wajah mereka seketika berseri dan keduanya saling pandang sambil tersenyum Mereka melihat Lindu Aji bersama seorang gadis cantik jelitami masuki warung Diikuti priyadi dan wulan dari yang berloncat-loncatan gembira Ibu Bulik Bibi Juminten Lindu Aji berseru gembira sambil memasuki warung Aji Syukur engkau datang seru Juminten gembira karena setelah pemuda ini muncul, rasa takutnya terhadap Raden Kuncoro lenyap Aji engkau sudah pulang Dan, ini Warsiam Mi mandang kepada Sulastri Ibu inilah Sulastri Warsiam terbelalak, lalu Mi ngembangkan lengannya dan berseru Ah, nak Sulastri, Andika Ayu Sulastri maju menyembah Ibu Warsiam merangkulnya dan menciumi pipi gadis itu yang ia tahu telah menjadi pilihan hati putranya itu, gadis yang mencati calon mantunya Juminten, kesinilah engkau tiba-tiba terdengar suara lantang Juminten terkejut Mi mandang kepada Raden Kuncoro yang Mi manggilnya Lindu Aji juga menengokah dan ibunya berbisik Aji, orang itu Handak Mi maksa Juminten Menjadi selirnya Aji Mi mandang kepada Juminten Dan Bibi setuju tanyanya Juminten menggeleng kepala kuat-kuat Juminten apakah engkau tidak mendengar panggilanku kembali Raden Kuncoro berseru Setelah yakin bahwa Juminten tidak mau menjadi selir orang itu Lindu Aji lalu melangkah, menghampiri Raden Kuncoro dan dua orang pengikutnya Raden Kuncoro Mi mandang wajah Lindu Aji dengan sinar matah, tajam berwibawa, lalu bertanya dengan alis berkerut Andika ini siapa? Dan mau apa menghampiri kami Lindu Aji tetap sabar dan tenang Namaku Lindu Aji dan saya anak pemilik warung ini Saya hanya mau memberitahu kepada Andika bahwa sikapan kami merintah bulik Juminten seperti itu tidak pada tempatnya Harap diingat bahwa Andika ini tamu dan seyogiannya bersikap sopan terhadap pemilik rumah Apalagi kalau Andika menjadi tamu wanita-wanita yang patut dihormat Taha Kiranya Andika ini bukan pemuda dusun biasa Agaknya memiliki pengertian yang cukup mendalam Kalau begitu duduklah dan kita bicara baik-baik agar Andika mengerti duduknya persoalan Mendengar ucapan itu, rasa penakaran dalam hati Lindu Aji meredah Karena dari ucapannya, orang berpakaian bangsawan ini agaknya bukan orang yang suka mengandalkan kebangsawanannya seperti para bangsawan lain Maka dia pun mengambil tempat duduk berhadapan dengan Raden Kuncoro, terhalang meja Lindu Aji, perkenalkan, aku adalah Raden Kuncoro dari Kota Raja dan aku sudah mengenal Juminten Sejak ia masih tinggal di Kota Raja dulu, orang itu memperkenalkan diri Dan mereka ini adalah dua orang pengawalku Saya pernah mendengar cerita bulik Juminten bahwa ia dan dua orang anaknya Milarikan diri dari Kota Raja karena Andika hendak kami maksanya menjadi selir Andika Kata Lindu Aji terus terang dan langsung saja ke persoalannya Warsiam dan Juminten Mie mandang dengan sinar matu gelisah Akan tetapi Sulastri tersenyum dan berkata kepada Mirka Harap ibu dan bibi Juminten tenang saja Mas Aji tentu akan dapat mengatasi dan membereskan persoalan ini Lalu mengajak dua orang wanita itu duduk di atas bangku panjang Ia sendiri tetap berdiri dan memandang ke arah tiga orang tamu yang duduk di ruangan tamu, di depan warung Mendengar ucapan Lindu Aji, Raden Kuncoro tersenyum lebar Ah, orang muda! Andika tidak tahu dan Juminten juga salah paham akan maksudku yang baik Ketahuilah, aku telah mengenal mendiang suaminya yang gugur di medan perang Gugur sebagai seorang satria yang membelamataram Aku merasa kasihan sekali kepada Juminten yang menjadi janda dalam usia muda dan ia harus mengurus dua orang anaknya Mengingat akan jasa mendiang suaminya terhadap negara, juga karena merasa kasihan kepadanya Maka aku hendak mengangkat derajatnya sebagai selirku, laakan hak hidup makmur, berkecukupan, terhormat dan kedua orang anaknya mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya Hal itu akan jauh lebih baik bagi Juminten dan anak-anaknya Daripada hidup di dusun ini, serba kekurangan dan sebagai seorang janda muda tentu ia menghadapi banyak godaan dan cemohan orang Bukan mendengar ucapan yang enak didengar itu, Lindu Aji mengangguk-angguk Dia tidak melihat keburukan dalam ucapan Raden Kuncoro itu Semua kata-kata Andika itu tak dapat dibantah lagi memang benar, Raden Kuncoro Akan tetapi Andika mi lupakan satu hal yang terpenting Yaitu bahwa bulik Juminten bukanlah sepotong benda atau seekor hewan yang dapat diatur begitu saja menurut kehendak Andika Betapapun baiknya kehendak itu Ia adalah seorang manusia yang mempunyai perasaan hati sendiri Oleh karena itu, Andika tidak boleh memaksa ia melakukan sesuatu di luar kehendak perasaan hatinya Maka, agar kita semua mencati jelas dan yakin akan duduknya persoalan Sebaiknya kita tanyakan pendapat bulik Juminten Bulik, bagaimana dengan pendapat bulik? Bulik sudah mendengar semua ucapan Raden Kuncoro Sekarang bulik sendiri yang harus mengambil keputusan Maukah bulik diambil selir oleh Raden Kuncoro tidak kah? Aku tidak mau Jawab Juminten dengan suara nyaring dan tegas Nah, sekarang persoalannya jelas Bulik Juminten tidak mau menjatih selir Andika, Raden Kuncoro Oleh karena itu, saya harap Andika bijaksana dan tidak melakukan paksaan Karena paksaan hanya dilakukan oleh orang yang hadigang hadigung hadiguna Yang mengandalkan kepuasaan, harta benda, dan kedudukan untuk memaksakan kehendaknya Kepada orang kecil Wajah Raden Kuncoro Min jadi merah pada M Akan tetapi, aku sangat cinta kepada Juminten Aku ingin mimpah hak iakan ia dan anak-anaknya Apakah itu salah Raden Kuncoro? Mencinta adalah hak setiap orang Kita boleh merasa jatuh cinta kepada siapapun juga Hal itu tidak merugikan siapa-siapa kecuali diri sendiri Akan tetapi untuk dapat terlaksana perjodohan Haruslah ada cinta kedua pihak Harus terlaksana dengan sukarlah Kalau Andika saja yang mencinta bulik Juminten Akan tetapi ia tidak mencinta Andika Tidak mau menjadi selir Andika Lalu Andika hendak mimaksanya Maka itu merupakan perkosaan dan suatu Tindak kejahatan Kalau Anda hendak mimaksa bulik Juminten Terpaksa saya yang akan menentang Andika Raden Kenapa melayani bocah ini? Biar kami milah beraknya Dua orang pengawal tinggi besar itu bangkit dan mencabut gelok besar mereka dengan wajah bengis dan sikap menganca M Tiba-tiba dengan bentakan nyaring Tunggu Sulastri telah melompat dekat lindu Aji dan sambil menudingkan telunjuknya ke arah dua orang tinggi besar itu Ia berkata, Hei, kalau kalian mimah NG jagoan, jangan bikin ribut dalam warung Mari keluar dan kalian berdua lawanlah aku setelah berkata demikian Sulastri lalu milangkah keluar warung Melihat sikap dan mendengar ucapan gadis itu Nyiwar Siam dan Nyi Juminten terbelalak keheranan Mereka sudah mendengar dari lindu Aji bahwa gadis yang dikasihi lindu Aji itu seorang wanita yang dikedaya Akan tetapi mereka tidak dapat membayangkan betapa gadis cantik jelita dan halus semuda itu berani menantang dua orang laki-laki tinggi besar yang menyeramkan itu Dan tempat mereka duduk dalam warung mereka dapat melihat apa yang terjadi di luar warung Lindu Aji tampaknya tenang saja dan ketika dua orang pengawal Raden Kuncoro berlari keluar mengejar Sulastri yang menantang mereka Dia hanya pergi ke pintu dan menonton dari situ Raden Kuncoro hanya berdiri saja dan menonton dari dalam Akan tetapi wajahnya membayangkan keheranan dan juga kekaguman melihat gadis cantik yang masih amat muda itu berani menantang dua orang pengawalnya yang dia tahu memiliki Aji Kanuragani Yang cukup tangguh Hei, jagal dan bendot, jangan bunuh dan jangan lukai gadis itu teriak Raden Kuncoro dan teriakan ini saja Mim buat lindu Aji maklum bahwa biarpun tergilagailah kepada janda Juminten itu dan kenekatannya untuk mengambilnya sebagai selir dengan Mim Maksa merupakan perilaku yang amat buruk, namun priayi ini bukan orang kejam Dia tidak perlu Mim peringatkan Sulastri karena gadis itu, biarpun berwatak keras, namun juga bukan orang yang mudah Mim bunuh atau mencelakai orang Dua orang jagoan itu kini sudah berhadapan dengan Sulastri dan Mirka berdua saling pandang titik kemudian Mim mandang kepada gadis itu dengan mulut menyeringai Mereka tadi mendengar pesan majikan mereka Tentu saja mereka tidak ingin Mim bunuh gadis cantik yang masih muda itu Mereka bukan pembunuh, Mim lainkan pengawal untuk Mim layani dan menjaga Raden Kuncoro Sungguh pun sebenarnya priayi itu tidak perlu dijaga karena jauh lebih dikdaya dibandingkan Mirka Anak manis, tidak salahkah pendengaran kami? Engkau menantang kami berdua tanya jagal yang mukanya hitam Ya, karena tadi kalian menganca M hendakmi labrak Mas Aji Kalau kalian memang jagoan, hayo labrak aku kalau mampu Kata Sulastri Aduh, bagaimana mungkin kami harus melawan seorang bocah manis seperti engkau Kata Bandot sambil menyarungkan kembali goloknya dan hal ini diikuti oleh jagal Baru melawan aku seorang saja, aku dapat mengalahkan engkau hanya dengan sebelah tangan ini Dia Mim perlihatkan dan mengembangkan tangannya yang besar dan kuat sambil menyeringai lebar Sehingga mukanya yang cacat bopeng itu tampak menyeramkan Hahaha jagal tertawa Dan engkau boleh mi mukul aku dengan tanganmu yang lunak seperti agar-agar itu Tentu enak seperti dipijati Sulastri yang pada dasarnya amat tidak suka mi Lihat kesombongan, menjati panas hatinya mendengar dua orang itu mi mandang rendah dan mentertawakannya Coba rasakan tangan agar-agar ku ini kedua tangannya bergerak ke depan, cepat seperti tatip Dua orang itu terkejut, akan tetapi gerakan mereka untuk menangkis atau mengelak kalah cepat oleh sambaran kedua tangan darah perkasa itu Plak Plaka dua orang itu mengaduh dan terhoyung ke belakang, lalu mi ludahkan gigi yang copot disertai darah Seketika pipi mereka bengkak mim biru terkena tamparan yang membuat gigi mereka di samping copot Jagal dan bendot marah sekali Mereka mencabut gelok mereka dan siap menyerang Lastri, jangan lindu Aji sudah melompat ke dekat gadis itu untuk mencegah Sulastri menurunkan tangan yang lebih berat lagi Simpan gelok kalian terdengar Raden Kuncoro mim bentak dan dia pun sudah melompat dekat dua orang pengawalnya Dua orang itu menyimpan laki golok mereka dan melangkah mundur, menutup pipi-pipi yang bengkak dengan tangan sambil meringis menahan rasa nyeri Raden Kuncoro mim mandang kepada Sulastri dan lindu Aji dan mengangguk-angguk penuh kagum Hebat, di dusun sepi seperti ini terdapat sepasang orang muda yang sakti mandraguna Pantas saja Juminten berani menolak maksud baikku, tidak taunya mim punyai sanak keluarga yang boleh diandalkan Kembali penilai on dan pendapat Andika keliru, Raden Kuncoro Bulik Juminten bukan semet-met menolak karena mim punyai andalan, melainkan tidak dapat menerima maksud baik Andika karena tidak mau menjadi selirmu, karena ia tidak mencintamu Karena itu sadarlah, Raden, dan jangan mi lakukan teindakan maksiat mi maksa wanita yang tidak mau untuk menjadi selirmu Sebagai seorang priayi dari kota raja, kiranya Andika tentu menyadari bahwa Gusti Sultan Agung sendiri tidak akan suka melihat perbuatan maksiat itu Raden Kuncoro mengerutkan alisnya Lindu Aji, kini engkau bersikap lancang Apa yang diandalkan pemuda sepertimu ini, berani mi bawa-bawa nama Gusti Sultan Agung dalam urusan ini? Sombong sekali kau sebelum Lindu Aji menjawab, Sulastri sudah mi langkah maju dan ia yang menjawab dengan suara lantang dan tegas Raden Kuncoro, Andika yang sumbong, bukan kami Dari sikapmu yang tidak mengenal kakang Mas Lindu Aji saja sudah dapat diketahui bahwa Andika bukan orang yang ikut mimbela mataram ketika melawan kumpeni Belanda Andika pasti bukan seorang priayi yang setia membela mataram Dengarlah baik-baik Kakang Mas Lindu Aji ini pernah menerima keris pusaka kiai naga welang dari Gusti Sultan Agung dan maju di garis depan bersama aku ketika mataramwe berperang menyerbu Batavia Andika tidak mengenal kami, terutama kakang Mas Lindu Aji Itu membuktikan bahwa ketika terjadi perang melawan kumpeni Belanda, Andika hanya anak-anak mengumbar kesenangan sendiri dalam gedung Andika Lindu Aji menyentuh lengan gadis itu agar Sulastri tidak melanjutkan ucapan yang mengandung pameran untuk diri mereka Akan tetapi mendengar itu wajah Raden Kuncoro berubah pucat, kemudian menjati merah Dia terkejut dan juga malu Bagaimana aku dapat percaya kata Raden Kuncoro ragu? Penampilan Lindu Aji demikian sederhana dan dia masih begitu muda, rasanya tidak mungkin menerima keris pusaka tanda kepercayaan dan kekuasaan yang dianugerahkan oleh Seng Prabu itu Coba perlihatkan kepada ku kiai naga welang itu Lindu Aji menjawab tenang Raden Kuncoro, setelah perang selesai, saya mengembalikan kiai naga welang kepada Gusti Sultan Agung karena saya tidak ingin menjadi penggawa kerajaan Saya ingin menjadi rakyat biasa saja KMM, bagaimana aku dapat percaya keteranganmu itu tanpa ada buktinya? Sekarang begini saja Seorang yang menerima kiai naga welang dari Gusti Sultan, syaratnya harus memiliki kesaktian yang tinggi dan harus pula berjasa terhadap Mataram Nah, sekarang katakan jasa apa yang telah kau lakukan terhadap Mataram Maka engkau menerima sebatang keris pusaka kiai naga welang Sebetulnya itu bukan jasa besar, melainkan hanya merupakan tugas kewajiban saya Ketika itu saya melihat Gusti Puteri Wan dan Sari dikeroyok oleh wiku menak koncar dan kawan-kawannya Aku membantu Seng Puteri sehingga terlepas dari bencana Nah, Gusti Puteri mengajak saya menghadap Gusti Sultan Agung dan saya menerima kiai naga welang itu Raden Guncoro mengangguk-angguk Dia pernah mendengar akan hal itu Hanya tidak mengira bahwa penolong Seng Puteri itu adalah pemuda yang berada di depannya ini Hi em em, ceritamu mungkin benar, akan tetapi hal itu tidak dapat dibuktikan kecuali kalau aku mendengar sendiri dari Gusti Puteri Wan dan Sari Aku ingin me lihat buktinya dan kalau engkau dapat me buktikan dengan kesaktianmu, Lindu Aji me ngerutkan alisnya Maksudmu bagaimana, Raden Guncoro kalau engkau mampu menahan pukulan tenaga saktiku, baru aku percaya kepadamu, Lindu Aji nanti dulu, Raden Kalau Andika sudah percaya, lalu bagaimana? Engkau berjanji untuk meninggalkan bulik Juminten dan tidak akan mengganggunya lagi Tidak akan memaksanya untuk menjat iselir Muraden Guncoro menghela nafas panjang dan berkata Baiklah, Lindu Aji Kalau engkau mampu menahan pukulanku, aku percaya kepadamu dan aku bersumpah tidak akan mendekati Juminten lagi Akan tetapi kalau engkau tidak mampu menahan pukulanku, engkau jangan mencampuri urusanku dengan Juminten Baik, Raden Nah, sekarang lakukanlah pukulanmu itu kata Lindu Aji Raden Guncoro menekuk sedikit kedua lututnya sehingga tubuhnya agak merendah Kemudian dia membuat gerakan silang tiga kali dengan kedua lengannya Lalu mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Lindu Aji sambil mengeluarkan bentakan lantang Aji Kewangkolo Lindu Aji maklum bahwa lawannya menyerangnya dengan pukulan jarak jauh yang cukup dasyat Maka dia pun menyambut pukulan itu dengan pengerahan tenaga Aji Surya Chandra yang dia pergunakan untuk melindungi diri saja Bukan untuk menyerang balik Wuut, Dasara dan Kuncoro terlempar ke belakang Penaga pukulannya yang amat kuat itu seolah Mim bentur dinding baja dan Mim balik sehingga tubuhnya terlempar ke belakang, terjengkang dan roboh telentang Lindu Aji maju menghampiri dan menjulurkan tangan, Mim bantu Raden Kuncoro bangkit berdiri Maaf, Raden Andika tidak terluka, bukan? Raden Kuncoro menghirut napas panjang dan menggeleng kepala Hebat, Andika sungguh hebat dan pantas pernah dianugerahi Kiai Nagaulang Sekarang aku percaya, lindu Aji, dan aku juga menyadari kesalahanku Juminten dan dua orang anaknya, walaupun tidak hidup mewah, tampak berbahagia hidup di desa ini Biarlah, aku akan berusaha sekuatku untuk mengubur rasa cintaku kepadanya Seperti yang kujanjikan, aku tidak akan mendekatinya laki, lindu Aji merasa kasihan Dia pernah mengalami betapa nyerinya perasaan hati kalau harus berpisah dari orang yang dikasihnya Seperti yang pernah dia rasakan ketika dia terpaksa harus meninggalkan sulastri yang di akhirah mencinta orang lain Raden, tentu saja Andika boleh mencinta bulik Juminten karena mencinta seseorang itu adalah hak pribadi Akan tetapi, cinta bukan berarti harus menjadi suami istri Kalau Andika mengubah pandangan terhadap diri bulik Juminten, Andika anggap ia sebagai seorang sahabat atau seorang adik Saya yakin bahwa cinta dalam hati Andika itu masih hidup tanpa keinginan hendak mengambilnya sebagai selir Raden Kuncoro mengangguk-angguk, lalu menoleh dan memandang kepada Juminfen Dia berkata dengan suara lirih, namun cukup dapat ditangkapnya Juminten Juminten, maafkan sikapku yang sudah-sudah Mulai sekarang kuanggap engka sebagai adikku dan hatiku akan merasa berbahagia sekali Kalau sewaktu-waktu aku mendapat kesempatan untuk mendidik anak-anak KMU Aku tidak mempunyai anak dan anak-anakmu akan kuanggap sebagai anak sendiri Kemudian dia menghadapi Lindu Aji Aku berterima kasih kepadamu yang telah membebaskan aku dari himpitan nafsu berahi yang selama ini membuatku merasa sengsara Selama tinggal Raden Kuncoro mengambil sepotong dinar emas dan menyerahkannya kepada Nyi Warsiem Ini untuk membayar makanan dan minuman kami tadi, ah, ini terlalu banyak, Raden, kata Warsiem, tidak mau menerima uang emas itu Raden Kuncoro meletakkan uang itu di atas bank warung dan berkata, biarlah sisanya untuk anak-anak Juminten Setelah berkata demikian, dia keluar dari pekarangan warung, diikuti dua orang pengawalnya dan tak lama kemudian terdengar derap kaki kuda Mirka meninggalkan tempat itu Lindu Aji menghela nafas panjang Dia seorang yang baik, katanya sambil memasuki warung lagi bersama Sulastri Nyi Warsiem menyuruh Nyi Juminten menjaga warung dan ia lalu mengajak Lindu Aji dan Sulastri masuk ke dalam rumah di mana mereka bercakap-cakap dengan gembira Wanita itu minta kepada puteranya agar menceritakan semua pengalamannya sampai berjumpa dengan Sulastri Ia merasa gembira bukan main karena akhirnya puteranya memperoleh jodoh, seorang gadis yang selain cantik jelita, juga gagah perkasa dan yang lebih penting lagi keduanya saling mencinta Aku merasa berbahagia sekali kalau kalian segera menikah kata janda itu sambil merangkul Sulastri yang duduk di sebelahnya Lintuk itu kita harus mengajukan pinangan Maka, aku ingin mengajak ibu pergi ke dermayu untuk Miminang Sulastri kepada orang tuanya di sana Nyi Warsiem menggeleng kepalanya, akan tetapi ia mengelus rambut kepala Sulastri dan tersenyum Tidak perlu aku sendiri yang pergi Miminang, Aji Aku seorang wanita yang lemah, tidak kuat melakukan perjalanan begitu jauhnya Akan tetapi kalau tidak dilakukan pinangan dengan sah, juga tidak baik Karena itu, aku mewakilkan kepada Kang Parto saja untuk pergi bersama kalian ke dermayu dan mengajukan pinangan Bagaimana menurut pendapatmu, Aji dan Lastri? Sulastri tersenyum Bagi saya, terserah kepada Mas Aji saja Lindo Aji mengangguk-angguk setuju Dia mengenal dan tahu dengan baik siapa Parto Tetangga itu adalah sahabat baik mendiang ayahnya dan hubungan mereka sudah seperti saudara saja Memang, perjalanan ke dermayu terlalu jauh bagi ibunya, seorang wanita lemah Baik Ibu, biar ku undang Pak Men Parto ke sini agar dapat kita bicarakan masalah itu Lindo Aji lalu keluar dan tak lama kemudian dia kembali bersama Ki Parto, seorang duda berusia 50 tahun Ki Parto juga merasa gembira sekali dan dia segera menyanggupi untuk menjati wakil Nyiwar SIEM dan menjati wali Lindo Aji Setelah tinggal di gampingan selama seminggu, Lindo Aji, Sulastri, dan Ki Parto berangkat menuju dermayu dengan menunggang kuda Dalam perjalanan itu mereka tidak mengalami gangguan atau hambatan dan beberapa hari kemudian tibalah mereka di dermayu Kedatangan mereka disambut oleh Ki Subali dan Nyi Subali dengan gembira sekali Nyi Subali sudah merangkul putrinya Mereka menjadi lebih berbahagia melihat Sulastri pulang bersama Lividu Aji, pemuda yang mereka tahu menjadi pujaan hati putri mereka Apalagi setelah mendengar keterangan Lindo Aji dan Sulastri tentang keputusan mereka berdua untuk berjodoh Ditambah lagi kehadiran Ki Parto sebagai wakil ibu Lindo Aji dan juga menjati walinya, Ki Subali dan istrinya menjadi gembira bukan main Maka, ketika Ki Parto memenuhi tugasnya, menyampaikan pinangan dari Nyiwar SIEM untuk Milamar Sulastri menjadi istri Lindo Aji Ki Subali dan istrinya menerimanya dengan rasa syukur dan bahagia Bahkan Nyi Subali tak dapat menahan tangisnya Tidakkah perlu menunda terlalu lama kata Ki Subali dengan gembira Aku akan mencari hari baik untuk milangsungkan pernikahan Sulastri setelah dia menghitung-hitung Hari baik itu terjatuh pada Rebo lagi, 14 hari lagi Waktu 15 hari itu diperlukan untuk menyebar undangan Sebagai seorang sastrawan dan dalang terkemuka, Ki Subali menyebar undangan SMPAI ke Cirebon dan Sumedang Sementara itu, sebuah kamar diperuntukkan Lindo Aji dan Ki Parto selama menanti datangnya hari pernikahan Menurut rencana yang disetujui kedua pihak, pernikahan dilangsungkan di Dermayu dan Ki Parto menjadi wali Lindo Aji Setelah merayakan pernikahan di Dermayu, baru dua pekan kemudian Lindo Aji mengajak Sulastri ke Gampingan Di mana Nyi Warsiem akan menyambut sepasang mimpelai itu dengan perayaan sederhana yang dikunjungi para penghuni dusun Gampingan Tiga hari kemudian, pada suatu sore Lindo Aji dan Sulastri duduk di pendopo rumah Ki Subali Dua orang yang saling mencinta ini merasa berbahagia sekali Kalau menurutkan gejolak hati Mirka, keduanya tentu saja ingin sekali bermesraan, ingin menumpahkan rasa cinta masing-masing satu sama lain Akan tetapi keduanya menahan gejolak hati, menekan gairah berahi demi kesusilaan Bagi mereka, duduk berdekatan saling berpandangan, saling mimegang tangan, sudah merupakan peristiwa yang mendebarkan jantung dan mim buat mereka merasa berbahagia sekali Keduanya adalah orang-orang yang kuat lahir batin, bukan hanya badannya yang kuat oleh gembelengan dan latihan, namun batin mereka juga kuat Orang yang kuat batinnya tidak mudah terseret oleh gelombang nafsu Batin tak mungkin dapat menjadi kuat oleh usaha akal pikiran kita Hanya apabila gusti Allah menurunkan kekuasaannya ke dalam batin kita, maka batin kita menjadi bersih dan kuat Batin tidak lagi menjadi hamba nafsu seperti yang tampak dalam kehidupan manusia pada saat ini, melainkan nafsu menjadi hamba, menjadi alat Manusia untuk hidup di dalam dunia ini, sebagaimana kodratnya Manusia sendiri tidak mungkin memasukkan kekuasaan gusti Allah ke dalam hati sanubarinya kalau gusti Allah tidak berkenan menganugerahkannya Manusia hanya dapat menyerah dengan sabar, tawakal dan ikhlas akan semua anugerahnya, dan hanya dapat menerima Kalau gusti Allah berkenan segala hal pasti dapat terjadi, termasuk-masuknya roh suci atau roh ilahi ke dalam hati sanubari manusia dan mimbing-imbingnya dalam kehidupan ini